Allah telah menunjukkan kepada Muhammad Qasim bin Abdul Karim seluruh adegan mengenai hari kiamat di dalam mimpinya. Muhammad Qasim berkata, dia melihat sedikit tetesan air jatuh ke tanah, seperti hujan. Kemudian orang-orang akan keluar dari tanah, seperti tanaman yang keluar dari tanah. Orang yang baik, mereka akan mengenakan pakaian yang rapi dan bersih, Masya Allah. Sedangkan orang yang berdosa, mereka dalam kondisi yang sangat buruk, bahkan mereka akan diikat dengan rantai. Dan beberapa orang akan berjalan dengan wajah, bukan kaki. Sama seperti jika seseorang menggigit sesuatu, maka mulutnya akan terbuka dan tertutup. Jadi persis, wajah mereka akan berada di tanah, dalam kondisi berdiri. Dan mereka akan bergerak maju dengan gaya menggigit tanah. Tidak ada yang bisa melakukan apapun sendiri, bahkan setiap orang akan diprogram. Setiap orang secara otomatis akan pergi dan berdiri di tempatnya dengan kehendak Allah. Lebih dari itu, akan ada singgah sana Allah di sebelah kanan sedikit ke atas. Dan matahari akan berada di sebelah kiri, namun posisinya sangat dekat dengan tanah. Karena matahari berada di sisi kiri, maka secara otomatis ia akan menciptakan bayangan di bawah singgah sana Allah. Semua Nabi Allah, serta umat khusus pilihan Allah, termasuk Muhammad Qasim dan para pembantunya, akan berada di bawah bayang-bayang singgah sana Allah. Dengan rahmat Allah, insya Allah, akan ada pengaturan hidangan makanan untuk mereka, seperti mereka adalah tamu Allah, dan orang-orang yang berada di bawah bayang-bayang singgah sana Allah, akan merasa sangat bahagia, dan mereka akan saling berpelukan dengan harapan terbaik, dengan mengucapkan salam, subhanallah. Orang berdosa akan berada di bawah matahari. Mereka dalam kondisi yang sangat buruk, dalam rasa ketakutan, dan terkejut. Dan bahkan, Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan para pembantu Muhammad Qasim bin Abdul Karim, sebelum bertemu dengan para sahabatnya, Raudiallahu Anhu, subhanallah. Dan bahkan, Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan para pembantu Muhammad SAW akan bertemu dengan para mampu Muhammad SAW. Terima kasih.